baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para pecinta sinetron cinta setelah cinta dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Bang Mimin Sarmin yang akan memprediksi keleler cinta setelah cinta episode nanti malam yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys Oke guys kita langsung aja ke pembahasan disitu terlihat Tarla yang menunjukkan bukti-bukti bahwasannya waktu dinner bersama Mini Mimin ya di sebuah cafe di sisi lain setelah menunjukkan video tersebut kepada Arya namun Arya sangat terkejut sekali setelah setelah melihatin video tersebut disitu sangat kaget karena sangat mirip sekali dengan dirinya yaitu Yuda alias Arya Kwe yang mana yang disuruh oleh si tang kurak Ruben Kusnadi untuk menghancurkan cinta setelah dan kasih sayang setelah terhadap Arya makadar itu sekarang setelah muring-muring terus namun Arya tidak tahu dengan dengan hal seperti ini siapakah orang tersebut di sisi lain disitu Starla terus menunjukkan tentang keberadaan waktu dinner bersama Mimin Mimin dan disitu Arya pun tidak tahu menau tentang ini dan Arya Arya cuma bisa bengong cuma di dalam hati Arya ini penyebab berantakan rumah tangga dirinya bersama Starla namun Arya tidak tinggal diam akan mencari solusi agar Starla kembali mempercayai dirinya karena kepercayaan Starla sudah hancur dengan orang yang mirip dengan dirinya disitu langsung Starla pun yang punya inisiatif akan mengumpulkan rombongan Sakti dan kawan-kawannya untuk menyelusuri dan mencari permasalahan tersebut nah disitu terlihat Sakti yang telah menemukan CCTV yang kecil yang selalu dipantau oleh seseorang yaitu si tang kurak Ruben Kusnadi bersama Ayu telah memasang CCTV kecil di rumahnya Arya dan disitu Sakti pun mengumpulkan geng lato-lato ya guys di sisi lain disitu geng tersebut anak buah dan rombongan Sakti akan menyelidiki permasalahan antara babang tampan Arya bersama Starla yang mana yang telah ada sangat mirip sekali wajahnya bersama babang tampan Arya maka dari itu Sakti pun dan kawan-kawan yang akan menyelidiki permasalahan ini Nah oke guys singkat cerita terlihat Niko bersama Mimi yang sedang berada di perjalanan disitu Niko sedang memperbaiki sebuah mobil yang mana mobil tersebut telah sahbannya ya guys disitu Mimi yang tersenyum melihat wajah dan wajah dan kegantengan Niko yang mana Niko sedang mendandani mobil tersebut karena akan berangkat dinner karena setiap hari setiap waktu sekarang Niko tidak mungkin jauh bersama Mimi nah oke guys sebelum lanjut Mimin sarankan kepada kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe-nya dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini dan jangan lupa juga ya guys tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita dan Mari kita doakan para pemain dan para krum sinetron cinta setelah cinta ini agar diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan Mari kita doakan sinetron cinta setelah cinta ini agar selalu bertengger di retim nomor satu amin ya robal alamin nah oke guys kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya disitu terlihat Arya yang sangat bingung sekali karena setelah Starla mengatakan yang sesungguhnya maka Starla marah-marah terus dan sangat cemburu gara-gara ada sosok yang mirip bersama Arya yaitu Yudha disitu terlihat si tangkurat Ruben Kusnadi karena Ruben sangat senang dan bahagia karena keberhasilan kerjanya Arya apa Yudha sekarang membuat Starla tidak percaya kepada Arya di sisi lain disitu si tangkurat Ruben Kusnadi yang selalu memantau karena dia telah menaruh CCTV di rumahnya Arya makada itu apapun yang terjadi dan apapun yang akan terjadi di rumahnya setara positif si Ruben Kusnadi telah mengetahuinya karena CCTV tersebut yang mana dipasang oleh si pelakor Ayu disitu lagi ribut lagi apapun mungkin segi apapun permasalahan si tangkurat Ruben Kusnadi pasti akan mengetahuinya nah oke guys di adegan selanjutnya terlihat disitu di sebuah kolam mungkin kolam renang ya yang mana disitu Arya dan Starla Nila sedang membicarakan tentang rumah tangganya namun di sisi lain disitu terlihat Nila Nila yang sedang di kursi roda dia tiba-tiba masuk ke dalam kolam renang tersebut dan disitu pun setelah sangat terkejut dan kaget karena disisi lain Nila telah digujubar ke kolam renang namun disitu sontak ya guys karena berlian untuk Starla seorang Nila anaknya dan disitu Arya pun sontak untuk menolong Nila tidak panjang berpikir Arya pun langsung loncat mengambil Nila yang telah jatuh ke sebuah kolam renang tersebut dan Alhamdulillah Nila pun selamat karena babang tampan Arya sangat sayang dan sangat mencintai dan mencintai dan menyayangi Nila istrin amap anaknya Starla nah disitu terlihat terlihat ya grup geng lato-lato yang mana yang dipimpin oleh sakti yang akan menyelusuri permasalahan ini agar permasalahan ini cepat selesai karena kalau tidak ketemu titik terangnya permasalahan antara rumah tangga Starla bersama Arya mungkin akan kacau untuk selamanya bahkan setelah pun akan menggugat cerai dengan kecemburuan dan disini kesalahpahaman sangat kuat sekali masalah babang tampan Arya telah selingkuh padahal itu sitang kurak Yuda ya guys yang disuruh oleh sitang kurak Ruben Kusnadi nah oke guys ikuti adegan-adegan selanjutnya nanti malam hanya di sctp satu untuk kita semua disitu terlihat si ayu yang selalu memantau dan menyelidiki permasalahan Starla dan juga Arya inilah biang keroknya antara sitang kurak Ruben bersama si pelakor ayu nah oke guys mungkin sampai disini dulu cerita sinetron cinta setelah cinta yang akan tayang nanti malam hanya di sctp satu untuk kita semua namun sebelum mimin pamit mimin minta maaf apabila mana ada kata dan cerita kurang pas di hati para bunda mimin minta maaf yang sebesar-besarnya sekarang mimin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bernonton dan selamat menikmati ya para bunda tolong dukung terus channel ini agar channel ini seperti channel para tetangga amin yah obal amin Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati